berasnya lebih banyak pohon tapi pemerintah pusat lagi butuh uang ini kan tempat-tempat strategis itu punya value ekonomi yang luar biasa menyinggung soal pindahan ibu kota cara pindahan ibu kota bagaimana prospek ke depan Jakarta ibu sekalian saya hormati sesungguhnya kita bisa merujuk kepada pengalaman-pengalaman beberapa negara lain yang melakukan perpindahan ibu kota perpindahan ini ada subnya ada yang ibu kotanya berpindah dan ada yang ibu kotanya membangun baru lalu pindah itu dua hal yang berbeda Jerman pernah pindah dari Berlin ke Bon, Bon, Berlin tapi tidak perlu membangun kota tapi ada seperti di Brazil dimana mereka pindah ke Brasilia dan membangun Brazilia Jakarta dengan ibu kota baru itu case yang kedua nah karena itu sekalian ketika tadi saya diminta untuk komentar sedikit soal ini tentu lebih tepat yang berkomentar tentang rencana ke depan adalah pemerintah pusat tapi izinkan saya menyampaikan bahwa dari observasi kami di beberapa banyak negara kota yang menjadi kota asal muasalnya sesungguhnya tidak selalu bisa yang namanya seluruhnya bahkan senyatanya kota itu tetap berkembang tetap tumbuh bahkan dalam beberapa kasus sebagian dari fungsi yang dikerjakan oleh pemerintah pusat tetap berada di kota itu bahkan kalau kita lihat kasus di Jerman misalnya Bon tetap memainkan peran dalam pemerintahan peran pemerintahan meskipun secara resmi sudah ada di Berlin begitu juga dengan pengalaman yang lain nah tantangannya adalah bagaimana kita mengatur pengolak tata ruang kemudian juga ruang-ruang yang ditinggalkan oleh pemerintah pusat nah kemarin saya sampaikan kita berharap sekali Jakarta punya ruang terbuka hijau lebih banyak jadi dengan adanya ini kita harapnya Jakarta bisa lebih hijau jangan Jakarta lebih banyak bangunan dengan otot beton kita ingin ada ruang dengan ototnya adalah pohon kalau kita bisa punya banyak lebih pohon saya rasa Indonesia nanti akan punya rujukan kota yang regenerasinya lebih banyak pohon tapi pemerintah pusat lagi butuh uang ini kan tempat-tempat strategis itu punya value ekonomi yang luar biasa jadi itu sedikit komentar saya di sini akan berbagi tentang apa yang kita kerjakan kemudian apa rencana kita ke depan dan pendekatan apa yang akan kita gunakan itu bukan gambar Jakarta Bapak Ibu so don't worry itu dari ITV saya seringkali kalau lagi presentasi pakai ini kita lihat pakai ini Jakarta amin ancol ya itu animasinya ITV itu selalu begitu saya sudah tidak perlu lagi mengungkapkan saluran Jakarta Bapak Ibu tahu semua yang atas itu lingkungan yang bawah itu sosial itu boleh saya minta ini saja mic stand dengan wireless pakai itu ya masalah di Jakarta ini itu dengan menghormati ilmu pengetahuan apa yang saya maksud dengan menghormati ilmu pengetahuan kita tidak ingin Jakarta itu dibangun hanya karena kita kita ingin lihat secara fisiknya jadi apa tidak ingin Bapak Ibu semua ini yang menjadi ikatan ahli perencanaan itu ada ilmunya ada ilmunya ada konsepnya lalu dari konsep itu diterjemahkan kemudian kalau bahasa saya menggunakan narasinya dari situ baru jadi karya kami tidak ingin langsung di ujung karya tanpa narasi tanpa gagasan karena kalau langsung karya nanti kita akan ketemu dengan problem-problem yang secara konseptual salah tapi kalau kita menempatkan ilmu pengetahuan sebagai akumulasi pengalaman akumulasi pembelajaran lalu kita menyusun rencana berdasarkan itu maka insyaallah kita tidak ketemu problem yang secara konseptual itu problematik tapi kalau kita hanya langsung diaksi problem saya beri contoh Jakarta kita ingin bangun transportasi publik di Jakarta lalu dibangunlah MRT dibangunlah BRT dibangunlah Transjakarta itu kita bangun semua tapi kita bangun dan TKI semua tapi kita tidak memasukkan yang secara konseptual itu key yaitu integrasi dibangun sebagai karya sendiri MRT bikin sendiri LRT bikin sendiri BRT bikin sendiri Transjakarta bikin sendiri tidak jauh dari sini ini ada rute BRT ini jalan layang sampai ke dekat kejaksaan kantor ASEAN itu contoh sempurna mengerjakan tanpa menggunakan konseptual framework apa contoh sempurnanya MRT dibangun utara selatan BRT dibangun barat timur dan tidak nyambung Bapak Ibu sekarang bayangkan kalau dari Lebak Bulus mau ke arah Gatot Subroto Gatot Subroto sesungguhnya tempat itu menjadi simpul bisa pindah dari MRT pindah ke BRT langsung ke timur atau kalau dari sana mau kebayoran lama bisa pindah langsung kenapa karena satu dibangun yang satu juga dibangun tapi tidak menyambungkan bagaimana keduanya bisa terintegrasi naik tangganya itu 100 tangga lebih untuk sampai ke BRT akhirnya ditutup stasiun tidak pernah dipakai sampai dengan sekarang nah ini bukan kejadian pertama bukan terakhir ini mau membangun Jakarta ini tidak hanya memikirkan bagaimana hasilnya di akhir periode gubernur itu yang sangat mengganggu dalam proses pembangunan di Republik ini karena kita ingin membuat hasil sebelum periode selesai efeknya long term mindset tidak hadir nah Sakya merasa tanggung jawab terbesar itu justru adalah bagaimana secara konseptual benar secara implementasi bertahap nanti mau tidak mau sebagai proses politik harus ada pertanggung jawaban kepada publik tapi secara konseptual harus benar karena itu saya berharap ibu sekalian dalam kesempatan kongres ini keterlibatan nantinya di dalam perencanaan kita ke depan tadi bapak ibu sudah cerita proses dengan masyarakat nah dengan proses itu sekalian kita ingin root masalahnya diambil dan jangan ditinggalkan kalau tidak bekerja bersama kota justru yang memutuskan itu kota ini ngomong soal kota saya sampaikan di pemerintahan itu ada G20 bapak ibu G20 itu dibuat untuk pertemuan 20 pemimpin dunia yang menarik makin banyak dari pemimpin dunia ini mantan wali kota jadi mereka semua mengatakan ini kita rapat disini pengalaman kami sebagai presiden lebih enak jadi wali kota daripada presiden karena kalau jadi wali kota itu begitu memutuskan langsung bisa eksekusi lalu apa yang terjadi para presiden ini para gubernur mantan-mantan wali kota itu memutuskan bentuk namanya U20 urban 20 yang diundang adalah para wali kota-wali kota supaya mereka melaksanakan rapat kami karena dalam prakteknya masalah lingkungan hidup kota masalah kependudukan kota masalah sosial kota yang ambil keputusan wali kota di keputusan lewat presiden sehingga akhirnya mulai ini tahun kedua ada namanya U20 nah ini WU sekalian kita dorong karena kita berharap bisa membangun itu bersama-sama ini sebagai contoh WU sekalian ini sekarang kalau Bapak Ibu jalan ke jalan Sudirman ketemu dengan halte-halte bis ini ini ada wayfinding sama signage yang dibuat di tempat-tempat itu signage dan wayfindingnya membuat kota ini terasa sebagai kota modern sebelumnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menjadi pendatang baru di Jakarta berhenti di sebuah halte Bapak Ibu tidak akan tahu rute apa saja yang lewat tempat itu kemudian kemana saja rute itu dan kalau kita tanya pada orang sebelah kita belum tentu dia sudah lebih lama di Jakarta daripada kita terus otomatis itu kita tahu tidaklah jadi kota ini disiapkan untuk orang berpengalaman di kota ini kalau orang tidak punya pengalaman turis dead meat gak bisa kemana-mana saya ingat saya pertama kali bukan pertama kali saya pindah ke Jakarta itu 2005 saya kembali di Amerika 2005 saya bekerja saya kemudian beli peta disusun oleh orang Jerman itu beli peta belum model begini nih beli peta saya taruh di mobil saya jarang sekali tanya orang saya selalu percayanya pada peta dan sering ketemu jalan-jalan tikus berdasarkan peta kenapa saya tidak tanya orang ya karena itu belum tentu dia lebih tahu daripada saya dari mana saya tahu dia lebih tahu Jakarta tadi saya ceritakan transportasi di Jakarta kita kata kuncinya adalah integrasi saya panggil semuanya seluruh pengelola saya sampaikan kepada semua kata kunci integrasi kalau tidak terintegrasi maka itu bukan public transport yang baik harus terintegrasi lalu saya kumpulkan waktu itu 27 operator yang selama ini ada di Jakarta pertemuan dengan para operator itu dimulai dengan suasana yang amat panas salah satu dari sedikit pertemuan yang panasnya luar biasa saya seperti penangkal petir karena menampung akumulasi kenapa karena mereka merasa Pemprov itu menjadi regulator dan operator ada konflik of interest karena kami regulator kami juga operator kita kumpul sama-sama dan katakan pada semua tujuan kita membangun public transport yang bisa menjangkau 95% wilayah dan 95% penduduk dia terjangkau secara geografis tadi terjangkau secara ekonomis dia nyaman untuk digunakan dan terintegrasi kita mau kerjanya bersama-sama mudah bagi Pemprov menganggarkan uang untuk membeli armada baru dan armada baru itu lalu menjangkau semua tempat itu buat Jakarta bisa kek tapi kalau itu kita lakukan 27 operator yang sudah membantu menyelesaikan masalah transportan di Jakarta mereka akan dead meat habis dan kami sampaikan kepada semuanya bahwa kami inginnya tumbuh semua anda tumbuh kami tumbuh public transport menjadi lebih baik dan kalau itu kita kerjakan dalam sebuah kolaborasi maka anda transparan kami transparan hitung sama-sama sehingga kolaborasi ini bukan kolaborasi sebatas ide tapi kolaborasi di sisi action pembiayaannya pun bersama sehingga sekalian kita duduk bersama kita rumuskan sampai akhirnya ini semua Alhamdulillah sekarang sudah mulai 2018 secara bertahap terintegrasi dan begitu ini terintegrasi maka penumpang kita menyebutnya sistemnya Jaklingko dimana satu kendaraan kendaraan lain penumpang bisa pindah dalam durasi waktu 3 jam apa yang terjadi sebuah pelayanan transportasi umum yang lebih baik jadi bagi yang sekalian disini yang belum biasa mencoba kendaraan umum saya anjurkan untuk mulai mencoba karena biasanya yang senior-senior ini ingatnya kendaraan umum zaman Maya Saribakti dulu gitu itu kelihatan baru lulus ke Jakarta mulainya Maya Saribakti numpang tempat siapa gitu memorinya itu adalah base zaman itu yang rebutan macam-macam sekarang alhamdulillah we are upgrading our system dan kalau nyebutnya Maya Saribakti berarti you are a bit apa ya previous generation kalau gak mau dibilang old generation tapi saya jamin ini gak ada di sosmed kalau di sosial media gak ketemu yang ini ini adanya di dalam forum presentasi begini nah beri sekalian yang saya hormati contoh kolaborasinya bukan gagasan bukan forum tukar menu tapi kolaborasi di aksi kami membayar kepada perusahaan-perusahaan pemberi jasa itu menggunakan hitungan per kilometer tidak lagi menggunakan per penumpang jadi mereka menggunakan aplikasi dari aplikasinya mereka bisa ditentukan satu hari minimal 90 kilo maksimal 115 kilo udah kita nanti bayar jumlah kilometer supirnya dibayar berdasarkan gaji bulanan jadi supirnya tidak tegang nge-time kendaranya juga gak perlu nge-time jalur gemuk dan kurus sudah tidak relevan lagi karena yang dihitung adalah putarannya kilometer sebagai ekosistem sehat pemasukan yang lebih tinggi daripada maaf pengeluaran yang lebih tinggi daripada pemasukan itulah peran negara jadi PSO-nya masuk disitu dan kita membeli jasa mereka jadi mereka itu masuk katalog jadi perusahaan-perusahaan pengelola transportasi itu itu masuk dalam katalog kita dan kita membeli jasa mereka dari katalog itu it's a fair system dan kita urutkan berapa sesungguhnya biaya yang ada di mereka jadi sekarang mereka bisa melakukan perawatan mobil secara reguler karena dulu rem plus doa kan Bapak Ibu itu kan selalu karena remnya tidak selalu dirawat dengan baik sekarang kita berharap agar kita bisa memiliki ekosistem transportasi umum yang sehat nah banyak sekali tantangan efek dari mengehadapi tantangan terus menerus itu apa kemampuan berpikir outside the box bisa turun Bapak Ibu karena ketemu dengan challenge yang rutin kekuatan negara kekuatan itu pada satu punya authority kami ini punya pewenang tanda tangannya di situ ini kalau Pak Heru tidak tanda tangan tidak jalan itu proyeknya beliau tanda tangan that's his capacity yang saya terus terang khawatir Bapak Ibu sekalian bahwa Jakarta ini ketidak setaraan itu ditopang oleh rencana tata ruang rencana tata ruang kita itu tidak memasukkan kesetaraan sebagai objektif dan negara tidak memikirkan secara merekayasa perilaku penduduknya untuk berinteraksi lintas semua sektor atas bawah kanan kiri diagonal itu tidak negara membiarkan dibiarkan oleh negara mau contoh yang paling konkret ruang interaksi yang tidak nyambung Pak Ibu sekalian datang ke sekitar Bundaran HI ada namanya Plaza Indonesia ada namanya Grand Indonesia ada yang Tamerine City itu yang datang ke Tamerine City jamin tidak ke Grand Indonesia yang ke Grand Indonesia saya jamin tidak masuk Tamerine City itu berjejer kita tidak membayangkan sebagai ruang ketiga berinteraksi yang ke mal kira-kira tidak jalan ke Monas tidak jalan ke Ragunan yang ke Ancol hampir pasti hampir pasti bukan yang jalan-jalan di Plaza Indonesia di Plaza Indonesia ini kita lihat di Jakarta saya mengamati ini tidak bisa negara pemerintah membiarkan ruang ketiga diputuskan oleh pasar pasar memutuskan ruang ketiga ketika mal ini didesain perancang mal ini sudah menentukan segmen saya yang mana ya betul betul ketika membangun mal Cilandak segmen saya yang mana ya ketika membangun mal yang di apa lebak bulus tidak terlalu jauh dari sini sudah disegmentasi lalu kita ingin Jakarta ada persatuan Jakarta ada interaksi tapi perencananya tidak merangsang sebuah rekayasa tata ruang yang mempersatukan rencana tata ruangnya dibebaskan kepada pasar untuk mengatur kalau itu kita biarkan maka division in this city will continue karena perbedaan itu akan langsung terasa itu sebabnya kenapa kami ingin dorong sekali trotoar karena di trotoar itu atas bawah kanan kiri bisa berinteraksi dengan perasaan setara bangun park-park dan lagi park bukan garden kita ini monas sebesar itu kita tempatkan sebagai garden tidak boleh diinjak rumputnya kalau diinjak di foto disebarkan kalau rumput kalau rumput tidak boleh diinjak lalu ini adalah tempat untuk ditonton that is garden tapi kalau park itu untuk bermain boleh diinjak justru harus menjadi tempat bermain tapi kita tidak dorong menjadi park tidak dorong menjadi tempat interaksi karena itu kami lagi conceptual framework parknya ada nih first space second space third space third space nya dirumuskan termasuk diantaranya mall saya panggil para pengelola mall dan pertemuannya di sini bapak ibu mungkin ruangannya juga sama waktu itu mungkin di sini dan saya jelaskan lalu saya jelaskan kriteria mallnya mall anda itu harus memulai kriteria ABCDFG kalau ketemu saya tunjukin file-nya apa salah satu kriteriannya menyetarakan mall itu harus membuat perasaan setara bagi semua warga di Jakarta pedestrian alat transportasi saya pesankan kepada MRT BRT semuanya jangan pandang alat transportasi sebagai alat pemindah badan tapi pandang alat transportasi sebagai alat untuk mengintegrasikan masyarakat menginteraksikan masyarakat bapak ibu waduh waktunya habis lagi seru nih saya gini sampai mana tadi interaksi bapak ibu sekalian alat transportasi berkelas berkelas itu maksudnya premium baik itu hampir selalu berkelas secara struktur bapak ibu naik pesawat ada bisnis ada ekonomi betul sampai di ruang tunggu ada eksekutif lounge ada semi eksekutif lounge dan ada no lounge itu kan ruang ketiga yang dibagi-bagi dibaginya berdasarkan apa ya kemampuan kesek itu ada nah saya ingin saya pesankan kepada MRT BRT tidak boleh orang masuk MRT ada perasaan saya atas saya bawah dan MRT itu kedudukan tidak menentukan tempat duduk bapak ibu betul-betul bisa duduk dimana saja BRT juga sama jadi harus didesain untuk menjadi ruang interaksi ruang komunikasi sehingga warga itu terbiasa ada ruang bersama saya terus terang mengkhawatirkan dengan yang tadi kita tunjukkan car oriented development ini bapak ibu sekalian bapak ibu yang naik kendaraan pribadi dari rumah langsung masuk mobil di halaman rumah betul ya oke lalu parkir sampai di kantor di tempat parkiran kantor lalu masuk ke kantor jalan ada interaksi nope dengan office boy pernah ketemu ya di kantor sebagai urusan tugas sekarang lupa naiknya ke kendaraan umum begitu naik kendaraan umum bapak ibu sampai di halte bis dekat rumah bapak ibu akan ketemu dengan orang-orang sekampung di sana yang ngantri bis sama-sama naik bis sama-sama naik MRT sama-sama pulang kantor tempat itu tempat interaksi bapak ibu akan berinteraksi akan ngobrol akan saling kenal lama-lama akan tahu patternnya dia berangkatnya jam 6 dia berangkatnya setengah 7 itu pattern itu muncul karena kita tempatkan ruang ketiga sebagai ruang interaksi apa yang terjadi ibu sekalian bila ini kita kita dorong terus maka masyarakat kita di Jakarta kita harapkan bisa lebih erat satu sama lain persatuan itu hasil usaha persatuan itu harus diusahakan ini adalah usaha untuk membangun persatuan karena ada interaksi kebiasaan dan akhirnya sekalian office boy naiknya motor atau ojek yang eksekutif naiknya kendaraan pribadi di jalan tidak pernah ketemu di kantor selesai kantor yang eksekutif mampirnya ke upscale cafe yang tidak mampirnya ke warteg dan kawan-kawannya ngobrol gak pernah ketemu tuh gak ada ruang bersamanya terus sampai ke mal juga begitu malnya beda ruangnya beda saya pikir kalau kita diamkan begini terus maka di Jakarta tanpa kita sadari ada segregasi yang silent yang nanti baru kita rasakan dampaknya beberapa dekade kemudian ketika muncul konflik muncul friksi baru tuh buahnya kita dapat karena rencana tata ruang tidak menaklukkan perilaku saya berharap sekali Bapak Ibu sekalian share your idea saya fakultasnya bukan ini Bapak Ibu saya fakultasnya lain Bapak Ibu ini saya baca baca sana sini dikit-dikit saya berharap Bapak Ibu sekalian yang memang membidangi ini do contribute to us tell us beritahu kami apa yang harus kami kerjakan